Intro Ya halo pemirsa apa kabar anda hari ini langsung dari studio IDX Channel Jakarta Saya Prasito Ibo kembali hadir dalam market review program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan warning Ataupun peringatan yang sudah disampaikan Presiden Jokowi terkait dengan potensi Ataupun ancaman gelombang panas begitu ya Yang melanda sejumlah negara ada India, Myanmar dan sejauh mana sih potensinya terjadi di Indonesia Langsung saja kita akan membahas selengkapnya dalam market review selengkapnya Ya pemirsa Presiden Jokowi Dodo telah memberikan peringatan terhadap ancaman gelombang panas Dan ancaman kelaparan berat yang berpotensi terjadi di Indonesia Dan Presiden juga memerintahkan Kementerian Pertanian kemudian Kementerian PUPR Bekerjasama dengan TNI untuk memasang dan membangun pompa air Terutama di daerah produksi pangan nasional Sudah mendengar warning dari sekjen PBB Bahwa dunia menuju pada neraka iklim Ngeri, neraka iklim Suhu akan mencapai rekor tertinggi lima tahun ke depan Hati-hati Dan satu tahun terakhir ini kita merasakan betul Adanya gelombang panas, periode terpanas Di India bahkan sampai 50 derajat Celcius Di Myanmar 45,8 derajat Celcius Panas sekali Kalau orang panas mungkin bisa masuk ke rumah Berteduh bisa Tapi urusan pangan Hati-hati masalah ini FAO mengatakan bahwa Jika didiamkan Seperti sekarang ini Tidak ada pergerakan apa-apa 2050 dunia akan mengalami kelaparan berat Demikian pernyataan Presiden Joko Widodo Yang telah memperingatkan para pemangku kepentingan di sektor pangan nasional Terhadap potensi ancaman gelombang panas Yang tengah melanda sejumlah negara Bahkan badan pangan dunia Atau Food and Agriculture Organization Menyatakan Tahun 2050 mendatang dunia berpotensi mengalami bencana kelaparan Presiden pun telah memerintahkan Kementerian Pertanian Kementerian PUPR bekerja sama dengan TNI Untuk segera memasang dan membangun pompa-pompa air Targetnya sekitar 20 ribu pompa harus terpasang Terutama di daerah-daerah produksi pangan Dengan demikian saat terjadi kekorengan di bulan Juli, Agustus, September 2024 Indonesia sudah bisa mengantisipasi dan menekan dampaknya terhadap produksi pangan nasional Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel Pemirsa untuk membahas tema kita kali ini Waspadai gelombang panas dan bencana Kelaparan kita sudah tersambung melalui Zoom Bersama dengan Prof. Bustanul Arifin Dia adalah Kota Umum PP Prohepi Selamat pagi Prof. Bustanul Selamat pagi Pak Sena Selamat pagi Mas Presiden Salam sehat Bapak-Bapak Terima kasih atas waktu yang disempatkan Baik langsung saja ini tadi sudah ada warning yang disampaikan oleh pemerintah Khususnya dari Presiden Joko Widodo Terkait dengan potensi ancaman dari gelombang panas Bahkan tadi FAO menyebutkan 2050 ini Ada potensi terjadinya lagi begitu ya Bencana kelaparan yang cukup berat Review terlebih dahulu dari BMKG Terkait dengan kondisi iklim ataupun cuaca Saat ini di Indonesia seperti apa ini? Silahkan Pak Sena Terima kasih Mas Pransitia Jadi secara umum pada hari-hari ini Kita masih mengalami transisi Dari musim hujan ke musim kemarau Sebagian besar wilayah Indonesia Khususnya yang di selatan Katulistiwa Seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara Sudah semua masuk musim kemarau Secara total 41% wilayah Indonesia Sudah masuk musim kemarau Dan wilayah-wilayah lainnya Sedang dalam periode transisi Dan segera juga menyusul Memasuki musim kemarau Jadi kita memang akan menghadapi kondisi kering Walaupun kondisi kering yang akan kita hadapi Tahun 2024 ini Terangkali tidak segering Tahun 2023 yang lalu Karena kita juga dibayangi Fenomena Elino Namun demikian tetap kita perlu waspadai Periode kemarau yang segera akan datang ini Beserta berbagai macam dampak turunannya Baik Tadi disampaikan oleh Presiden Terkait dengan gelombang panas Sebegitu ya Potensinya ini kemungkinan terjadi Atau neraka iklim Yang sudah disampaikan begitu Menerjang sejumlah negara Ada India, Myanmar Bisa Anda jelaskan terlebih dahulu Dan sih gelombang panas ini Seperti apa sih Fenomena apa Atau peristiwa apa Begitu yang terjadi Ya jadi gelombang panas itu Sebenarnya sesuatu yang Sejak dulu itu sudah jadi Namun kita lihat sekarang Intensitas dari gelombang panas tersebut Semakin sering terjadi Di wilayah-wilayah Di dunia yang secara karakteristik Itu dapat mengalami musim Gelombang panas Itu khususnya di pertengahan tahun Itu di belahan bumi utara Seperti kita lihat Belakangan yang terjadi Di India Asia Tenggara bagian utara Lalu juga Myanmar dan sekitarnya Dan biasanya kemudian menyusul Jelang bulan Juli dan Agustus Adalah wilayah Eropa Selatan Eropa Barat Maupun juga benua Amerika Ada tiga penyebab utama Yang dapat menyebabkan gelombang panas Yang pertama adalah Memang secara rutin adalah Siklus musiman ketika Pertengahan tahun seperti sekarang Matahari, gerakan semuanya Ada di belahan bumi utara Jadi memang mereka mengalami musim panas Faktor penyebab kedua Adalah anomali Fenomena cuaca Yang menyebabkan di daerah-daerah Yang memiliki masa daratan yang luas Karakteristiknya seperti Benua atau kontinental Seperti di Asia Tenggara bagian utara Eropa Lalu subkantilan Asia Seperti India dan juga Amerika Bisa terjadi Tekanan udara yang tinggi Sehingga Mencegah Terciptanya Awan-awan yang bisa Menyebabkan hujan Yang meninginkan permukaan Itu penyebab yang kedua Penyebab ketiga Yang secara gradual Meningkatkan intensitas Dari gelombang panas Kita tahu bersama adalah Perubahan iklim Yang menyebabkan Temperatur naik secara gradual Secara konsisten Secara terus menerus Sehingga menyebabkan Kejadian musiman Berupa Gelombang panas ini Semakin lama Semakin intens Sehingga mencapai Lebih dari 50 derajat Seperti yang tadi juga disampaikan Oleh Mas Prasetyo Jadi Secara ringkas Mungkin fenomena-fenomena ini Juga akan kita hadapi Tahun-tahun depan Baik Terima kasih atas penjelasan Yang luar biasa begitu ya Ini terkait dengan Gelombang panas Yang sudah disampaikan Pak Sina dari BMKG Nah Prof. Bustanu Lantas seperti apa Kalau tadi memang Ada ancaman lagi Dari kebadan pangan dunia Yang sudah disampaikan Presiden Jokowi 2050 Kalau memang keadaan ini Dibiarkan berlarut-larut Begitu ada bencana Kelaparan yang cukup berat Sejauh mana sih Potensi gelombang panas ini Terkait dengan Sektor pertanian di Indonesia Baik Terima kasih Bu Pras Tadi Pak Diputi Juga sudah menjelaskan Dengan baik sekali Dampak Atau studi Historis Yang sudah dilakukan Memang Sudah banyak Mas Pras ya Bahwa yang paling terkena Itu Adalah Sektor pertanian Bahkan mungkin Perikanan Dan teman-temannya ya Oke Termasuk nelayan Juga terkena Karena Anomali ini Juga menyebabkan Kegiatan Tangkapan nelayan Dan bahkan mungkin Terhadap masyarakat pesisir Juga Bisa cukup bahaya Anda sudah mungkin Pernah membaca Pemirsa sekalian Sudah pernah membaca Bahwa Pulau-pulau kecil Menjadi Kesulitan Karena Permukaan laut Meningkat Dan itu kan Sudah Dijelaskan Sudah ketahuan masyarakat Baik Sekarang bagaimana Terhadap Produksi pertanian Model Sudah banyak Dilakukan Justru Yang terkena Itu Lebih banyak Pada jagung Dan beras Kasafa Ini model Untuk singkong Malah oke Cukup bertahan Nah jadi Bapak-bapak Sekalian Teman-teman Para pemirsa Sekalian Justru Sekarang Sudah waktunya Kita Melakukan Lebih smart Lagi Untuk Kita sebut Mas Prah Namanya Mitigasi Dan adaptasi Dari gelombang Panas Perubahan iklim Sudah banyak Sudah dilakukan Bahkan hari ini Kami teman-teman Perhapi juga Sedang membahas Apa yang disebut CSA Atau Pertanian Cerdas Iklim Climate Smart Agriculture Dimulai Dari yang Paling mudah Dilakukan oleh Masyarakat Menyesuaikan Menggunakan Varietas Memang Tahan Kekeringan Agak Adaptif Terhadap Cekaman Kekeringan Itu Mas Prah Istilahnya Sehingga Sudah Mulai Terbiasa Teradaptasi Jadi Rotasi Tanaman Dari Tanaman Yang sangat Perlu air Banyak Kepada Perlu air Sedikit Lalu Rotasi Lagi Itu Sebetulnya Cara-cara Yang sudah Dilakukan oleh Orang-orang Kuno Dan Sekarang Para Sainis Mengkonfirmasinya Dan Bahkan Mengembangkannya Menjadi Yang lebih Sophisticated Apa Konsekuensinya Dari Sekarang Sudah Harus Mulai Disebarkan Disampaikan Dideseminasi Kepada Masyarakat Bahwa Ini Lebih Tahan Kekeringan Binneh Ini Lebih Tahan Genangan Nah Seterusnya Seperti itu Itu memang Harus kerja Lapangan Mas Pras Modeling Oke Terus kerja Tapi Setelah itu Setelah hasil Penelitian Ada Kita Sampaikan Kepada Masyarakat Nah Apakah Cukup Yang sudah Dilakukan Oleh Pemerintah Mungkin Mas Pras Akan Gatel Tanya Seperti Itu Ada Sudah Dilakukan Mbak Penas Sudah Mengkoordinasi Apa Yang Sebut Apa Nasional Perubahan Iklim Jadi Dari Situ Dari Strategi Rencana Aksi Nasional RAN Itu Nanti Turun Menjadi Rencana Aksi Daerah Dan Saya Yakin Teman-teman BMKG Sudah Melakukan Sosialisasi Diseminasi Tapi Memang Harus Terus Ditambah Aktifitas Di Kami Teman-teman Prahepi Sudah Banyak Melakukan Penelitian Yang Berhubungan Dengan Modeling Kemudian Bikin Prediksi Lalu Apa yang Terjadi Siapa yang Paling terkena Dampak Gitu Mas Pras Nampaknya Tidak cukup Hanya dengan Studi Tapi Memang Harus Didesaminasikan Dibimbing Kemudian Disampaikan Didampingilah Masyarakat Pertanian Ini Terhadap Hal Seperti itu Itu yang Khusus Pertanian Kemudian Air Bersih Yang Lain Saya Pikir Harus Ada Strategi Baru Yang Non Pertanian Juga Bisa Terkena Dampak Misalnya Air Bersih Air Bersih Bisa Kemana Mana Kita Belum Bicara Mengenai Aquaculture Atau Budidaya Perikanan Yang Juga Terkena Dampak Yang Yang Pasti Biaya Produksi Mas Pras Pasti Akan Meningkat Dan Itu Yang Kita Sekarang Sudah Mulai Sadar Sedikit Bahwa Harga Harga Pangan Sudah Naik Duluan Saya Lihat Rilis Dari PPS Terbaru Itu Bulan Juni Dan Juli Itu Merah Meracanya Apa Maknanya Merah Bahwa Yang Dihasilkan Diproduksi Dikurangi Konsumsi Lebih Banyak Konsumsi Tapi Agustus Ini Mungkin Mas Sena Mungkin Mohon Konfirmasi Kalau Bulan Ini Tahun Ini Mas Pras Saya Baca Buka Buka Juga Situs Yang Berhubungan Dengan Klimatologi Ada Yang Diperkirakan Disebut Dengan Lanina Atau Kemaroh Basah Dan Ada Wisdom Orang Jawa Yang Nanti Mohon Konfirmasi Apa Santif Terbukti Apa Tidak Kata Orang Jawa Kalau Februari Itu 29 Umurnya Itu Biasanya Kemaroh Basah Tahun Pasah Ya Ya Baik Bisa Dikuti Dari Tahun Lalu El Nino 2023 2024 Lanina Dan Dengan Kata Lain Mungkin Tahun Ini Dampaknya Belum Terlalu Harapan Saya Juga Si Tahun Depan Nah Ini Harus Dilakukan Lagi Itu Dia Nanti Kita Konfirmasi Pak Sena Memang Tadi Sepat Menyinggung Terkait Dengan Lain Nah Jadi Tidak Terlalu Signifikan Dampak Yang Dirasakan Terkait Kondisi Gelombang Panas Yang Terjadi Nah Itu Dia Kita Mau Tahu Kapan Potensinya Terjadi Tapi Kita Kita Bahas Di Di segmen Berikutnya Ya Prof Dan Pak Sena Kita Kan Jedah Dulu Sebentar Dan Pemirsa Kami Masih Akan Segera Kembali Sesat Lagi Ya Terima kasih Anda masih bergabung Bersama kami Dalam Market Review Pemirsa Berikut ini Kami sampaikan Data untuk Anda Terkait Dengan Mesim Kemarau Di Indonesia Kita Lihat Jurnalistinya Seperti Apa Data Dari BMKG Ya Bisa Seperti Yang Anda Saksikan Di layar Televisi Anda Ada Sebagian Aceh Kemudian Sebagian Sumatera Utara Riau Kemudian Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Sebagian Jawa Tengah Yogyakarta Dan Jawa Timur Kemudian Sebagian Bali NTT NTB Sebagian Sulawesi Tengah Dan Sulawesi Selatan Serta Sebagian Papua Selatan Itu dia Musim Kemarau Di Indonesia Berdasarkan Zonasinya Kemudian Produksi Beras Nasional Ini Data Permai 2024 Kita Lihat Sendirung Naik Sampai Dengan Bulan April 5,31 Juta Ton Kemudian Di Bulan Mei Ini Proyeksi Kemarin Begitu 3,58 Juta Ton Ada Sedikit Penurunan Begitu Di sana Dan Berikutnya 10 Provinsi Produksi Beras Nasional Data Permaret 2024 Ini Data Dari BPS Yang pertama Ada Jawa Timur Kemudian Jawa Tengah Jawa Barat Sumatera Selatan Sulawesi Selatan Kemudian Sumatera Utara Aceh Dan Berikutnya Kita Cek Dengan Provinsi Luasan Jagung Terbesar Ini Dia Sumatera Utara Menempati Posisi Pertama Ada 211,11 Ribu Hektare Kemudian Banten 1,92 Ribu Hektare Ada Kalimantan Utara 0,17 Ribu Hektare Baik Kita Akan Lanjutkan Kembali Perbincangan Bersama Dengan Bapak Arda Sena Kemudian Profesor Bustanul Arifin Baik Pak Sena Mungkin bisa Dilanjutkan Kembali Pertanyaan Tertunda Terkait Dengan Potensi Gelombang Panas Begitu Yang sudah Di warning Oleh Pemerintah Ini Kapan Sih Akan Terjadi Di Indonesia Melanda Wilayah Mana Saja Begitu Yang Mungkin Perlu Dimitigasi Tadi Yang Seperti Disampaikan Oleh Prof. Tandul Arifin Silahkan Ya Terima kasih Pertanyaannya Secara Historis Kami Mencatat Bahwa Gelombang Panas Itu Belum Pernah Terjadi Di Indonesia Demikian Pula Kelihatannya Dalam Waktu Kedepan Beberapa Tahun Keluang Tersebut Juga Masih Kecil Demikian Karena Posisi Indonesia Persis Terletak Di Wilayah Yang Memiliki Artistik Iklim Dengan Gerakan Atmosfer Konsisten Naik ke Atas Sehingga Kita Melihat Banyaknya Awan-awan Di Indonesia Hingga Sekarang Pun Dengan Kondisi Begini Itu Menyebabkan Ketika Ada Kenaikan Panas Di Lantar Belakang Cepat Diturunkan Oleh Hujan Berbeda Dengan Wilayah Wilayah Lainnya Yang Tadi Kami Sebutkan Seperti Tang Utara Yang Memiliki Wilayah Masa Daratan Luas Mereka Gerakan Udaranya Ketika Terjadi Gelombang Panas Menekan Ke Bawah Sehingga Tidak Mungkin Terciptanya Awan Karakteristik Di Indonesia Yang Seperti Ini Yang Sebenarnya Menguntungkan Kita Kela Kita Jadikan Satu Dengan Ketujakan Pengelolaan Ketahanan Pangan Misalkan Tuga Kita Bisa Mengelola Secara Tepat Jangka Panjang Bagaimana Untuk Ketahanan Pangannya Namun Demikian Walaupun Peluang Terjadinya Gelombang Panas Hingga Di Atas 40 Atau 50 Derajat Itu Sulit Terjadi Di Indonesia Yang Perlu Kita Waspadai Indonesia Adalah Kenaikan Temperatur Secara Gradual Yang Terjadi Secara Terus Menerus Diiringi Dengan Kenaikan Kelembaban Yang Terjadi Secara Terus Menerus Kombinasi Keduanya Ini Yang Perlu Kita Antisipasi Dampaknya Terhadap Bbagai macam Sektor Utamanya Tentu Pertanian Jadi Kita Harus Mengantisipasi Jangka Panjang Memiliki Varietas Yang Barangkali Tidak Hanya Tahan Terhadap Temperatur Yang Pengaruh Dari Gelombang Panas Secara Regional Sudah Kita Lihat Menekan Produksi Pertanian Seperti Di India Tahun Lalu Thailand Dan Sebagainya Sebenarnya Tidak Langsung Mengganggu Supply chain Regional Tapi Kalau Secara Iklim Di Indonesia Kita Bisa Mengelolanya Dengan Baik Musim Hujan Itu Cenderung Regular Turun Kita Pintar Pintar Mengelola Sulayah Air Kita Dari Hujan Yang Turun Ini Untuk Kita Gunakan Untuk Pertanian Baik Pak Sena Terima Kasih Kemudian Prof Bustanu Lantas Bagaimana Tadi memang Dikatakan Wilayah Indonesia Kita Patut Bersyukur Juga Ternyata Sudah Memiliki Benteng Alami Untuk Terjadinya Serangan Gelombang Panas Di Indonesia Anda Melihat Bagaimana Kalau Kita Cermati Jenis Tanaman Pangan Apa Yang Kalau Kita Bicara Mengenai Potensi Terjadi Meskipun Tidak Terlalu Tinggi Yang Rentan Terhadap Udara Panas Ataupun Gelombang Panas Ini Prof Baik Tadi Saya Sampaikan Mas Pras Saya Sampaikan Mengenai Beras Jadi Padi Itu Jika Pada Saat Fase Generatif Atau Mau Bunting Padi Itu Lalu Tidak Ada Air Itu Pasti Gagal Pasti Gagal Berbuah Dan Orang Sebut Puso Kosong Walaupun Anda Nanti Berbunga Jadi Tidak Ada Malainya Malainya Tidak Ada Isinya Itu Bahaya Kemudian Yang Agak Tahan Tahan Tanaman Palawija Tadi Saya Sebut Jagung Tapi Jagung Memang Rentan Kurang Sedikit Sama Kelebihan Sedikit Juga Menjadi Masalah Lalu Lebih Tahan Lagi Itu Bulir Atau Apa Namanya Sorgum Sorgum Itu Lebih Tahan Tapi Kan Sekarang Ada Mengarah Kepada Keputusan Petani Ingat Tadi Di Pengantarnya Pak Presiden Menyebutkan Memang Akan Ada Upaya Pompa Menyedot Air Ada Satu Lagi Nanti Mungkin Pak Deputi Bihak Konfirmasi Jadi Rupanya Menyedot Air Sembarangan Dikali Itu Tidak Tidak Bisa Ya Ada Melanggar Undang Sumber Daya Air Nah Dari Situ Karena Kali Itu Sudah Diukur Debitnya Berapa Nanti Kalau Disedot Kemungkinan Erosi Berapa Jadi Lebih Banyak Karena Hal Seperti Itu Sehingga Tadi Saya Mendengarkan Perintah Pak Presiden Itu Mengerahkan Militer Mengerahkan Apa Sangat Mungkin Untuk Apa Ya Menanggulangi Hal-hal Yang Kira-kira Akan Ada Konflik Di Lokal Menurut Saya Karena Ini Adalah Apa Ya Strategis Dan Emergensi Memang Diperlukan Kerjasama Kalau Ada Yang Dilanggar Mohon Segera Diselesaikan Apakah Ada Pengecualian Khusus Begitu Saya Tidak Ingin Nanti Masyarakatnya Yang Justru Konflik Antara Masyarakat Itu Tidak Baik Juga Oleh Karena Itu Pilihan Pilihan Rasional Opsi Terhadap Komoditas Tanaman Yang memang Harus Dilaksanakan Seharusnya Sudah Menjadi Masuk Dalam Perencanaan Dari Rencana Kerja Pemerintah Kita Paham Hari ini Pemerintah Sedang Menyiapkan Rencana Kerja Untuk 2025 Ditambah Dengan Finalisasi RPJM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sampai 2029 2024 2029 Saya Paham Itu Pemerintah Itu Masih Harus Diakurkan Jadi Rencana Teknokratik Sudah Disusun oleh Bapenas Dibahaslah Dengan Kita-kita Para Saitis Tapi Nanti Perlu Diakurkan Dengan Visi Misi Presiden Terpilih Setelah Oktober Itu Akan Disesuaikan Dan Ini Mudah-mudahan Bisa Kerja Cepat Karena Jangka Menah Panjang Seperti Peringatan Pak Presiden Itu Akan Terus Valid Sampai 5 Tahun Kedepan Sehingga Roadmap Dan Penyesuaiannya Tetap Harus Agak Cerdas Sedikit Boleh Ada Misi Politik Boleh Tapi Yang Rasional Kita Harus Pikirkan Juga Mengenai Keberlanjutan Dari Persistem Pertanian Kita Kita Tidak Ingin Ada Shock Lagi Pada Saat-saat Kritis Nanti Itu Kira-kira Baik Prof ini Menarik Lantas Mitigasi Apa Juga Yang Mungkin Sudah Lelukungan Dari BMKG Sendiri Bekerja Sama Dengan Beberapa Lembaga Tadi Ada Kementerian Pertanian Kemudian TNI Apakah Pemataan Sudah Dilakukan Kita Bahas Lagi Nanti Di Segment Berikutnya Kita Kanjida Sebentar Prof Bustanul Dan Pak Sena Kami Akan Segera Kembali Baik Pemirsa Terimakasih Anda Masih Bergabung Bersama Kami Dalam Market Review Dan Kita Lanjutkan Kembali Perbincangan Menarik Ini Sama Dengan Bapak Arda Sena Dari BMKG Dan Prof Bustanul Alifin Baik Pak Sena Mungkin Bisa Dijelaskan Terlebih Dahulu Mengenai Potensi Kalau Memang Tadi Ancaman Dari Gelombang Panas Ini Tidak Sedah Set Begitu Kalau Kita Lihat Dengan Yang Terjadi Di India Sampai Dengan 50 Derajat Celcius Kemudian Myanmar 45,8 Derajat Celcius Nah Kapan Kemungkinan Dari Musim Kering Begitu Yang Terjadi Di Indonesia Sehingga Nanti Bisa Diantisipasi Oleh Para Petani Pekabun Dan Juga Mungkin Kaitannya Dengan Sektor Perikanan Nasional Kita Silahkan Ya Terima kasih Mas Pras Dan Sebenarnya Musim Kemarau Mulai Masuk Di Indonesia Mulai Dari Wilayah Timur Dari Tenggara Timur Tenggara Barat Timur Dan Seluruhnya Itu Hampir Bagian Besar Sudah Masuk Bagian Besar Jawa Kecuali Wilayah Tertentu Yang Terada Di Ketinggian Itu Sudah Masuk Musim Kemarau Semuanya Dan Sebagian Besar Wilayah Matra Bagian Selatan Lampung Dan Matra Selatan Sebagian Sudah Masuk Kemarau Dan Itu Sudah Mulai Masuk Semenjak Dari Akhir Mei Secara Gradual Transisi Hingga Awal Juni Dan Pertengah Juni Dan Sekarang Dan Kemudian Diteruskan Musim Kemarau Ini Hingga Menjelang Akhir Bersama Kondisi Kemarau Ini Serta Dampak-dampak Potensi Yang Mungkin Ditimbulkan Terutama Di Pertanian Yang Sedang Disusikan Sekarang Oke Untuk Pemetaan Ataupun Mitigasi Yang Sudah Disiapkan Dari Teman-teman BMKG Begitu Melalui Instansi Terkait Lainnya Bagaimana Kami Sudah Menyebarkan Informasi Secara Detil Mengenai Musim Kemarau Tersebut Sebenarnya Bulan Februari Yang Indonesia Beserta Informasi Detilnya Disebarkan Di Kuruhan Stakeholder Yang Kira-kira Memiliki Pentingan Maupun Juga Tugas Terkait Mendukung Ketahanan Pangan Maupun Juga Sektor-sektor Lainnya Yang Terdampak Oleh Iklim Dan Komunikasi Tersebut Juga Dilanjutkan Tidak Hanya Di Level Nasional Maupun Juga Di Level Regional Seperti Komunisi Kabupaten Informasi Tersebut Disampaikan Kemudian Dikomunikasikan Juga Hingga Level Tapat Di Wilayah Tertentu Hingga Level Petani Tentunya Bekerjasama Dengan Pertanian Dan Dinasional Pertanian Setempat Di Daerah-daerah Yang Berpotensi Terdampak Baik Perobustan Lantas Bagaimana Kalau kita Lihat Strategi Yang Sudah Dilakukan Dari BMKG Bekerjasama Dengan Instansi Lain Sesuai Duga Dengan Instruksi Yang Sudah Dilakukan Atau Kita Atau Mungkin Tadi CSI Yang Perlu Dikuatkan Dari Climate Smart Agriculture Silahkan Baik Makasih Mas Pres Begini Di Beberapa Kampus Telah Di Komuni Apa Namanya Di Intensifkan Apa Yang Disebut Sekolah Perubahan Klaim IPB Saya Tahu Sudah Melakukan Itu Pokohnya Pak Arisabi Dan Pak Ferdinan Itu Jadi Ada Keketan Pengabdian Kepada Masyarakat Jadi Community Empowerment Yang memang Mendampingi Masyarakat Mengenai Potensi Potensi Dan Bahkan Kejadian Perubahan Iklim Atau Anomali Cuaca Ini Nah Dari Situ Kalau Ini Bisa Serentak Dan Bisa Diadopsi Menjadi Program Pemerintah Saya Pikir Itu Akan Sangat Baik Ya Kalau Kampus Kekuatannya Seberapa Paling Itu Berdasarkan Anggaran Pengabdian Dari Masyik-masyik Dosen Itu Tidak Banyak Tapi Kalau Ini Menjadi Masal Mas Pras Dan Masuk Kepada Agenda Yang Mungkin Nanti Dikonersi Oleh Bap Penas Ya Saya Tahu BMKG Uangnya Juga Banyak Juga Untuk Tadi Penyedotan Air Kemudian Pompanisasi Mudah-mudahan Yang dipompa Juga Masih Ada Gitu Yang Saya Pikir Nanti Mitigasinya Dan Bahkan Mungkin Adaptasi Dengan Tanaman Yang Lain Saya Pikir Masih Berjalan Dengan Seiring Gitu Dan Ada Survei Yang dilakukan oleh BPS Kepada Masyarakat Pedesaan Sudah In General Secara Umum Mereka Sudah Paham Sudah Mulai Paham Ada Anomali Cuaca Perubahan Iklim Tapi Langkah Yang Mereka Lakukan Tidak Banyak Lebih Banyak Pasrah Yang Saya Pikir Ini Yang Harus Mulai Didampingi Kalau Nggak Bisa Pasrah Saja Disitulah Negara Memang Perlu Hadir Kemudian Pemerintah Ada Program Bahkan Kalau Bisa Melibatkan Lembaga Masyarakat Yang Lain Mas Pras Tidak Hanya Dari Lembaga Formal Pemerintah Mungkin Lembaga Masyarakat Pesantren Mungkin Kaum Agamawan Gereja Kalau Di Tempat Yang Non Muslim Saya Pikir Ini Akan Lebih Banyak Mengarah Kepada Yang Diharapkan Antisipasi Memang Amat Sangat Diperlukan Saya Berpikir Seperti Itu Gerakan Masyarakat Juga Ikut Berpengaruh Berupaya Supaya Kalau Ada Dampak Nggak Para Amat Baik Berarti Memang Semangat Gotong Royong Lagi Memang Harus Dikuatkan Lagi Di Indonesia Saling Bahu Membahu Lagi Untuk Menjaga Ketahanan Pangan Indonesia Baik Dari Ancaman Iklim Maupun Kondisi Kondisi Lain Baik Prof Bustanul Terima kasih Banyak Atas Sharing Yang Sudah Sampaikan Pada Sena Terima Kasih Juga Atas Informasi Luar Biasa Yang Sudah Anda Sampaikan Kepada Pemirsa Pada Hari Selamat Melanjutkan Aktivitas Anda Kembali Salam Sehat Prof Bustanul Terima kasih Baik Pemirsa Jangan Beranjak Dari Tempat Anda Karena Kami Masih Akan Kembali Tentunya Dengan Informasi Menarik Lainnya Terkait Dengan Tantangan Sektor Manufaktur Di Balik Kedaikan Daya Saing Republik Indonesia Selamat Jangan Sampai 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 Sehat Sampai Sampai